deh ini habis kuliah kita nggak ngulang 100% mau nggak kita habis versi 6 kita coba habis versi 6 udah gitu kita akan coba routing yang rumitnya sekalian ya pakai versi 6 harusnya pakai versi harus saya belajar nggak boleh loncat kayak gini sih sebenernya cuman kan melihat tampang lu kayaknya orang pinter ya jadi ya saya loncat aja biar oh iya lu aja kakak lu berarti lu yang bodoh lu marah oke ini yang yang rumitnya gini ya jadi akan ada 3 router harus nyambung satu-satu lain kan pakai versi 6 nih Oke ini yang rumit sekarang kita ngasih tahu yang sederhana dulu ayo versi 6 ya kita nggak usah ini ini software yang dipakai namanya ini genestri Oke sementara mikrotik-mikrotik segala macam adanya di sini ya di maksudnya virtualbox Oke buat nambahin virtualbox masuk ke genet tapi nanti nanti kalau nggak ngerti lihat rekaman video yang kuliah yang tadi pagi ya yang untung dia dia ikut dua kali hahaha parah hahaha apa barusan dinyalain tadi udah disave terus nyalain lagi oke buat masukin mesin di virtualbox ke dalam genestri edit pakai ini edit preference oke ada virtualbox nih oke eh kita bisa new ini yang udah masuk kalau mau masukin gini new dia ngomong ntar genestri ngomong ke virtualbox kita langsung tahu ada mesin apa aja di sini nanti kita misalnya mesin kosong ya kita klik aja finish masuk kalau mau di delete ya tinggal di letak ada sehat tapi yang penting gini kalau kita masukin mesin ke sini kita harus tambah ini kalau ini misalnya mikrotik nih mikrotiknya kita ambil file OVA dari mikrotik.com ya mikrotik.com teman-teman dia nyadikan file OVA buat mikrotik terus dimasukin ke dalam sini genestri bisa masuk oke cuman kalau masuk SGNS lagi virtualbox cuman kalau dimasukin virtualbox virtualbox interface nya kan interface komputer komputer saya kan interface nya cuma satu LAN nya jadi konsepnya saya cuma punya mikrotik dengan LAN satu biji kan itu mikrotik ajaib ada router lainnya satu biji kan nggak enak jadi biar enak caranya ini dimiliki yang udah ke-load gitu ya saya edit saya edit ini perlu di set dulu kategorinya router router terus konsolnya telnet supaya saya bisa nge-remote pakai telnet terus di sini networknya di set adresnya delapan jadi dia punya delapan LAN card kalau enggak satu nggak bisa router satu biji ini kalau yang ini bukan delapan kalau yang ini berapa lima ini lima biji ya yang disini delapan gitu ya udah terus yang penting lagi ini allow allow genestri untuk pakai adapter yang ada di virtualbox kita kasih izin mungkin artinya si genestri nanti bisa nge-set dari genestri yang ngambil alih si mesinnya jadi orang gak usah ngambil alih Oke jadi ini adapternya delapan kayaknya maksimumnya delapan deh ini udah oke ini apply oke ini kalau enggak saya matiin semua aja ya matiin aja eh matiin dululah eh jangan-jangan-jangan saya riset dulu ya masuk dari sinilah masuk sini ini mikrotik berapa yang udah pernah pakai mikrotik konfigurasi satu belun dua belun setengah belun belun oke cuma dua waktu konfigurasi mikrotik makai winbox atau makai makai winbox atau pakai ini winbox manual yang gini winbox oke oke ini saya konfigurasinya makai commentline sebetulnya commentline sama winbox sama persis cuman eh guru-gurunya pada ngajarin winbox gitu ya iya kesalahan fatal sih sebenernya kalau pakai commentline enaknya bisa copy paste winbox kan gak bisa copy paste harus di klik ini klik itu entry kan mampus aja lu salah ngeklik bubar winbox masalahnya disitu kalau yang ini kopas doang jadi kalau kita udah punya konfigurasi dalam bentuk file teks copy paste jebret selesai enaknya pakai ini gini nah sekarang saya akan riset dulu sistem riset pasti ini winbox bisa juga kan masuk klik 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 ya enter dah yes reset ini sistem riset yes ini sistem riset supaya konfigurasinya nol semua di riset oke oke udah di riset nanti saya mau matiin sih hai 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 tet masih belum maklum riset ya oke udah 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 oke sekarang saya matiin semua yes harus biasain matiin cara ngebunuh mesin tuh di ini ya di kalau mikrotik saya riset dulu biasa biar biar nol harusnya saya shutdown sih salah nih ya udah nggak apa-apa lah harusnya shutdown sih eh tapi saya riset saya perlu riset soalnya tadi habis ini kan habis dioprek-oprek jadi banyak konfigurasi dalamnya supaya saya jadikan nol lagi saya riset oke Hai 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 Hilama ya Oke kita masuknya versi 6 aja biar cepet hai 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 Hei versi 6 Oh iya ada di kuliah juga sih sebenarnya kita loncat aja ini wiki ini adalah satu kuliah sendiri masih lu sih bikin kacau nih orang satu ini yang ada di wiki ini adalah materi satu kuliah isinya jadi ini kuliah yang minta abji asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia supaya buat apa semua teknisi provider ngerti IPv6 dan akibat itu juga saya akhirnya nulis dua buku masukkan di publisher Hai nih masuk sini nih bukunya siap masuk sini IPv6 paling enggak ada dua bukunya Ono ya ada tiga buku sekarang ini ngulis Ono semua ya sampai lupa soalnya buku ini akan di launchingnya minggu depan yang terakhir ini yang migrasi jaringan vv6 minggu depan di launching dua buku yang ini udah lama Oke tapi ini jadi fondasinya kalau ini buat migrasinya aja ini yang nulis siapa ya Ono dan tahu nggak ini yang nulis Noras lu tahu Noras nggak sih tahu kan si Noras yang nulis yang ini dan ada dua versi bahasa Indonesia satu bahasa Inggris ada dua bahasa ada dua bahasa nih yang yang ini ya kenapa sampai dua bahasa soalnya buku yang ini didanain sama Australia ini bukan Australia sih sama APNIC APNIC tuh kayak yang ngatur internet di Asia Pasifik Asia Pasifik Network Information Center itu yang ngatur internet di Asia Pasifik dan dia ngasih apa dana buat penelitian keluarnya buku ini di belakangnya namanya Noras keren kan temen lu juga parah lu seumuran kan dia adik kelas kakak-kelas kakak-kelas sebenernya umurnya kakak tapi kan sama kan angkatannya sama kan cuman dia kakak-kelas tapi eh ini jadi kayaknya dia kawin duluan daripada lu sih ujungnya salah deh beres ya ini Noras dapet duitnya mereka dapat duitnya sekitar 30.000 USD hampir 500 juta itu ya beres ya sip Oke eh yang ini dari dua buku yang sebelumnya jadi materinya kayak gini nah sekarang saya kasih lihat dulu kalau yang ini banyaknya bukan di mikrotik yang ini banyaknya di Ubuntu jadi makanya Ubuntu nih bukan mikrotik berarti nggak perlu di bukunya kok dari sini aja eh perlu dong hahaha kan dari sini buat ngasih rejeki kayak nulis hahaha dasar lu ini mah teorinya nggak usah dibaca lah ya teorinya nggak dibaca yang paling penting tuh yang penting tuh ini nih ini jenis alamat eh kalau di IPv4 kalau kita lihat adres gini ya ayo hai keo kai if konflik ini its sorry salah Hai naikin atas sedikit ini lokal host IP nya berapa 001 Oke kalau di versi 6 lokal hostnya tuh IP nya segini 01 oke nah mungkin harus kasih tahu dulu cara nulis IP versi 6 seperti apa ya udah berapa penampakan versi 6 Oke jadi versi 6 tuh jumlah IP nya 128 bit total IP nya adalah dua pangkat 128 kurang satu ini totalnya segini nih hitung aja berapa juta enggak udah triliun-bilion enggak tahu apaan ya cuman ini kan pakai desimal supaya kita enggak pusing kepala kita biasanya nulis dalam bentuk heksadesimal tahu bedanya diselesaikan saya desimal jadi gini kalau desimal tuh angkanya dari 0 sampai 9 desimal ya kalau desimal itu dibikin buat komputer nomor jadi angkanya 4 digit nih 4 digit 0 0 0 0 0 0 1 2 eh 1 0 2 kalau 0 0 1 1 3 0 1 0 4 0 1 0 1 5 0 1 1 0 6 gitu ya Nah kalau 1 semua berapa ada empat 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 hai 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 kalau dalam desimal berapa satu semua 111 berapa 15 oke jadi heksadesimal tuh dari 0-15 supaya enggak kan kalau 0-9 kan ada angkanya 012345789 itu ada angka ada angkanya ada lah kalau 10 Hai jadi a b c d m jadi 15-1 F Oke jadi itu sebetulnya 0-f itu buat supaya kita bisa tahu binary nya Hai karena dia dasarnya binary sih sebenarnya ya jadi sebetulnya kayak gini F semua ini ya angka desimal ini sebetulnya F semua cuma kalau kayak gini kan pusing kepala ya supaya gampang gampang ingatnya kita bikin F4 biji titik 2 F titik 2 F titik 2 F titik 2 F titik 2 itu ya biar gampang ingatnya nah adres benernya kayak gini bentuknya nih bukan F semua kan kalau adres kan 201 0db8 0100 segala macam supaya biasa orang internet kan orangnya ngirit-ngirit supaya ngirit kalau ada 0 di depan dibuang 0 depan dibuang nih 0 depan dibuang 0 depan dibuang jadi yang kita tulis seperti ini yang tadinya kayak gini dibikin jadi kayak gini beres ya nolnya dibuang terus kalau ada nolnya banyak 0 0 0 1 1 dibikin titik 2 1 kalau 0 semua 1 jadi titik 2.21 kalau nol semua nggak ada 1 nggak ada 2 0 semua apa nulisnya gimana titik 2 doang titik 2.2 2 biji jadi 22 biji itu nol semua Oke contohnya nol semua tuh ini nih 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 Nol semua nih kan kalau di api versi 6 ditulisnya titik 2.2 titik 2.2 adres ya Oke terus ini beres nah sekarang kita akan masuk ke sini ini nggak usah lah ya ini teori silahkan dibaca-baca intinya intinya teh kalau IP versi 4 jumlah komputer yang bisa dikasih alamat cuma 2 pangkat 32 cuman 32 bit panjangnya soalnya kalau versi 6 128 bit jadi 2 pangkat 128 jadi banyak banget kalau versi 4 cuma dikit 32 bit dan kondisinya kehabisan IP address dan kita coba tulisan IP address pusat data nasionalnya punya pemerintah Indonesia nggak IP address-nya habis bayangin pemerintah bikin pusat data nasional supaya semua software punya kementerian lembaga di tahun pusat data nasional ya tapi nggak ada temernya bisa dibungi nggak udah gitu satu ya udah gitu kemarin bukan Menteri yang baru ya Menteri yang sebelumnya yang yang namanya Fuhu Fafai jadi Menteri yang sebelumnya dia bikin urat yang menyarankan dia masih menghimbau tulisannya menghimbau semua supaya kita pakai IP versi 6 gitu sampai tiga kali udah ada yang nurut sebenarnya bukan nggak nurut sih nggak ada yang bisa kita punya masalah di Republik ini nggak ada yang bisa makanya ini diajarin nih supaya bisa supaya ngelampur pekerjaan gampang nih nanti lihat ada jadi sebenarnya intinya itu doang sekarang kita IP versi 6 kan bisa macam sih nanti macam-macam banyak ini contoh nih localhost kalau tadi IP versi 4 localhostnya 127001 ya yang ini titik 2.21 oke terus kalau no semua jadi titik 2.2 beres terus orang IP versi 6 berteori dia pengen supaya versi 4 bisa ditulis dalam IP versi 6 diusulin bentuknya kayak gini usulin versi 4 ininya versi 6 jadi titik 2.2 F F F F terus ini versi 4 usulnya gitu prakteknya tidak jalan karena harus ngikutin sama tukang coding kalau tukang coding yang nggak kerja jalan lah jadi ini usul doang ini cita-cita dan tidak jalan jangan khawatir ini juga sama IP versi 4 kompetibel IP versi 6 nggak jalan ini ada yang kayak gitu dan tidak jalan jangan khawatir terus itu satu nah di IP versi 4 dibagi gua sih ada bagian nomor ya nomor telepon kan ada kode area ada nomor telepon yang biasa karena kode area nya berapa ya 021 terus ada nomor belakangnya ya telekomsel kode area berapa 08 sekian itu ya nanti Excel punya nomor sendiri 08 berapa nanti ini 08 terus ada nomor nomor benarnya kan jadi selalu dibagi dua ada kode area ada nomor sama di IP versi sudah gitu ada kode area ada nomor ini FE 8 itu biasanya kalau saya aktifin dulu kali ya ini happy for sempatnya mati soalnya soalnya bikin kacau kalau hidup dia motot bentar oh kalau kayak inilah kelihatannya oke ini kelihatan ada FE 8 ya hidup nih oke terus disini ada ini apa nih maka adres jadi kalau di IP versi 6 buat komunikasi di data link datang link layer eh ini link layer udah dijadikan bersama saya belum sih udah ya ada data link layer ada network layer ada transfer layer di IP versi 4 kalau di data link layer kita makainya make address di versi 6 kita gak makainya make address kita makainya IP versi 6 lagi jadi di desain versi 6 di desain di data linknya kita makainya F6 lagi cuman kita makainya ini FE 8 oke bisa lihat sini FE 8 kalau kehabisan kita bisa pakai FE 9 tapi gak kehabis sih FE 8 banyak banget dah terus kita juga punya kalau di IP versi 5 ada IP private ya contohnya 10XX itu private 192.168 private 172.16 private oke di IP versi 6 punya private juga dikasih nama FE C kalau yang ini FE 8 ya FE 8 9 A B itu untuk make address FE C D E F itu buat private address jadi kalau kita pengen bikin intranet pakai API versi 6 kita makainya FE C gitu ya terus ada yang dipakai bisa pakai buat ini apa YouTube apa siaran ngirim video streaming audio streaming kayak bikin channel sendiri kita makainya FE C oke konsekuasinya gini kalau kita misalnya punya server streaming audio video serah kita kasih FC ini dan FC ini harus dikoordinasikan internasional ya udah gitu nanti tau FC sekian sekian-sekian radio ini radionya punya ITTS kalau radio di FM kan pakai frekuensi sekian kalau ini dia pakenya IP address akibatnya dia bisa mancarnya ke seluruh dunia tapi pakai IP address gitu kalau FM kan pakai antena kan mancarnya ya sekota sepancaranya nyamanya kemana kalau ini nggak bisa kemana-mana gitu gitu nah untuk IP address yang yang publiknya sekarang yang dipakai masih dua kalau udah habis nanti ketiga oke kita lihat contohnya ya clear layar www.cominfo.com.id harusnya diganti ya comdg ini masih kita dapat IP nya 45 45 60 36 49 ini IP versi 4 atau versi 6 4 coba kita lihat versi 6 nya dia nggak cara ngeliatnya ada versi 6 nya cuma gini doang tambahin ini kan in A oke saya tambahin A A A A A A oke A 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 teleponnya ada coba kita cek ITTS ACID coba cek WWW ITTS ACID ada gak? gak ada coba kita buang ada punya versi 6 loh keren bo penipuan banget deh coba kita cek kampus yang lain ya ITB ya WWW itu kampus saya dulunya bagus ini punya address ini ya saya ganti ke ITTS ACID sama coba kita cek ITTS ACID ini punya dia iya emang jelek bagusnya di TTS dibagi TTS coba kita cek lagi UGM UGM ACID harusnya dia punya sih UGM terhadap pintar orangnya soalnya ini versi 4 ya coba lihat UGM ACID UGM ACID masak bentar belum masih pintar UGM dari TV ya TV memang goblok sih parah yaudah yaudah nanti tinggal di cek satu-satu UGM segala macam itu punya versi 6 sih kalau gak tahu coba hah hah menaruh ya ya pokoknya ada yang di WW ada yang bukan di WW UGM ACID UGM ACID coba kita ih gak ada dua-duanya bener nih gak ada bahwa parah yaudah kasih begitu ya terus ya nah ini IP-nya terus ini udah gak dipakai 3FFE gak dipakai dia punya juga 6 tempat sekarang alokasinya 2 sih yang dipakai deh intinya itu sekarang kita akan coba mainin oke mainin blog-log aja ya yang goblok-blok kita gak bisa nyambung ke internet soalnya saya lagi nyambung pakai ini punya telkomsel udah gitu telkomsel gak gak jalan namping versi 6 soalnya yang ngepresi telkomsel wahui sih kayaknya iya wahui jadi bukan orang Indonesia orang Indonesia harusnya sih gak tau sih mungkin gak lulus dari tetes kali yaudah rogan banget sih ngomong oke ini beres sekarang kita akan coba bikin jaringan pakai aviflasina sekarang pakai ini yang jaringan belawan dulu ya jaringan belawan oke ini mati dulu lah delete aja dulu ya delete oh gak bisa mati ya oh disini ya eh salah kebiasaan admin eh bukan kosong kosong coba saya mati dulu ya sistem shutdown nih gitu caranya rupanya admin kondisi sistem yes admin kondisi sistem shutdown oke udah mati tiga router mati semua ini udah mati biarin ini mati oke ini mana sih sini oke ini kenapa gak bisa ini matiin saya buang dulu ini harusnya bisa saya buang gak bisa sih delete gak bisa aduh parah nih gak bisa dimatiin kalau dibunuh dari sini mau gak oke kalau mau saya kosongin kita mulai kosongan aja ya akan saya kerja cuma sederhana nanti saya akan bikin router di S&P version 6 nanti ada PC virtual bisa ngeping satu sama lain jadi itu doang oke lama banget ya oke ini takutnya kalau di ini crash wah lama ini lama kata gue bisa gak saya matiin dari sini yuk ini saya matiin dari sini ya gak bisa dimatiin deh ini kondisi gak bisa matiin bingung juga ya jenisnya bisa mati pusing oke sip bisa mati kakak nih waiting for ini gak mau mati eh oke 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 ini kayak oke ya kadang-kadang dingin kadang-kadang gak Oh dia bersihin satu-satu nih nggak bapak sih Hai dia bersihin satu-satu ini kalau dimatiin kasar nyakannya selamat itu ada parah ini Hai kalau punya sambungan kita yang ada versi 6nya nanti demonya keren sebenarnya Cuma karena internetnya nggak ada versi 6 jadi kita rada-rada depan lokal aja di jaringan lokal di GNS doang nggak ada ke internetnya ini ketemu mati-mati nih satu harus sabar ke mati ini parah lu Aduh Ayo dong Tuh nggak bisa diklik ini asli bisa diklik Hai eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Nunggu Diri Oke Exit Oke Kita nyalain lagi ya Ini oke Udah Oke Sekarang saya akan ngambil satu ter Terus nanti ada satu pisi kecil yang blonde Masukin sini Jadi saya cuman gini aja Ini router Tarik mikrotiknya satu Udah Terus saya akan ngambil pisi kecil Pisi ini Ketawa dia dulu Aku semua nih satan-satan dia Kalau bisa di cacen Ketinggalan dia aja Oh Cacennya Ini kalau nanginya Tidak punya asus ya Tidak punya asus ya Tidak punya asus ya Ada sih di ITC Ada sih di ITC Terus dulu simak Oke Kita pasang dua komputer Terus saya akan Terus saya akan Tidak 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 Sekarang saya akan konfigurasi IP version 6 ya Ini saya akan nyalain start Sekarang Contekannya ada disini nih Wiki Eh mikrotik Eh sorry Dia lagi nyala dulu Bentar Masukin ke mikrotik Oke Di mikrotik ini Di bagian bawah Raksianya ada disini nih IP version 6 mikrotik Tapi kalau mau enak Belajarnya harus ngerti Versi 4 nya juga Oke Nah disini ada Versi 6 Router sederhana Router sederhana cuman ada Mikrotik Ada sambungan ke internet Udah gitu ada komputer di belakangnya Oke Eh Coba kita cek dulu Mikrotiknya bentar ya Mikrotiknya udah masuk Kita dari sini Saya akan masuk ke dalam mikrotik Saya masuk ke konsol Oke Username nya admin Password nya kosong Control C Sistem Packages Package Paket apa aja yang Print Ini IP version 6 nya dikasih Contre Artinya Kondisinya mikrotik yang ada Yang kita download dari Internet IP version 6 nya masih belum diaktifin Jadi kita harus ngeaktifin Enable IP version 6 Udah Kepaksa kita reset lagi Reset Itu Jadi nanti ada 3 mikrotik tuh Semuanya belum enable Pak version 6 nya Soalnya tadi baru diambil dari internet tuh Ini baru Baru diambil Baru di install Kalau baru di install Biasanya IP version 6 nya gak diaktifin Nah biar dia loading Sekarang kita lanjut Ini buat nge-reset sistem nya Terus nanti kita akan bikin interface tambahan namanya bridge Oke Di dalam bridge ini Ada Ethernet 2345678 Oke Terus Kalau di IP version 4 Kita kenal namanya DHCP Demokratik Kita punya 2 pilihan Bisa pakai DHCP Bisa pakai ND Ini ya Ini ya Ini ya Ini ya Ini ya Ini ya ND Oke Kita bisa pakai ND Jadi cara kerjanya Kalau DHCP gini Cara kerjanya ya Kalau DHCP Si router punya Kita set Kamu boleh ngasih IP address Dari sini sampai sini Itu DHCP itu Kalau kita pakai ND ND adanya di Di Apa Abifarsinam aja ya Kita nyebutnya bukan ND sih sebenarnya RA RA tuh Yang ini nih RA RA tuh Bahasa Inggrisnya Router Advertisement Jadi dia ngasih tau bahwa saya router Kalau DHCP tuh router DHCP tuh dynamic host Dynamic host Kontrol protokol Apa kayak gitu ya Jadi dia Dia akan ngasih IP address Secara Ngasih address ke host Secara dynamic Jadi IPnya dia ngatur Tapi Kamu IPnya sekian Kamu IP sekian Kamu IP sekian Itu di ACP Kalau router advertisement Caranya gini doang Ini ada Ada user Di sini Oke Si router ngasih tau Saya router loh Saya router loh Saya router loh Udah gitu Komputernya nanya kesini Eh router Saya butuh IP versi 6 Nanti router ngasih tau Kamu Kode area nya sekian 2001 Sekian sekian Dah Kamu silahkan pilih Nomornya nomor 2 Kamu pilih sendiri Itu kalau main RA Kayak gitu Oke Nanti si router Si mesin nanya Router Saya pengen Pakai IP nomor sekian Ada yang pake Kak gak Router bilang Silahkan dipake Baru dipake Jadi kalau si Mainan RA Routernya Eh Klien akan Konfirmasi ke router Boleh gak IP ini dipake Kalau di ACP Router yang ngeset Eh klien Kamu harus pake IP ini Kamu kayak ini Beda ya Oke Tapi yang paling dasyat Dari IP versi 6 Satu interface Bisa banyak IP address Bentar IP address nya suka-suka Bisa banyak banget Parah Oke Nah Kita akan set Makhluk ini Oke Admin No Oke Sudah Ini akan Saya bikin Interface namanya Bridge 1 Interface bridge Kita tambahin Namanya bridge 1 Terus dalam bridge 1 Dalam bridge itu Dalam bridge 1 Ditempelin Interface Ethernet 2 3, 4, 5, 5, 7, 8 Saya pastein disini Passage Sorry Paste Sudah Kita bisa lihat Saya back lagi disini Kita bisa lihat Interface Interface Print Kita bisa lihat disini Interface aslinya tuh Ethernet 1 Sampai 8 Ditambah Sampai dia Beri 1 Oke Cuman IP nya Masih IP Kosong ya IP Address Print Kosong IP V6 Address Print Ada Tapi FE 8 FE 8 Itu buat MAC address Doang Jadi dia punya buat MAC address Oke Sekarang Kita disable Semua RA nya Disable dulu Di semua interface Oke Udah disable Sekarang kita bisa Set supaya Ini perhatiin Kalau IP version 6 Dia perintahnya IPv6 ya Kalau IP Versi 4 Yang di set Tapi perintahnya Hampir sama Versi 4 Hampir sama Cuman nanti Kalau di versi Apa 6 Ya Ada berapa Perintah yang Agak beda dikit lah Kayak tadi Ada RA Di IPv4 Tidak ada RA Oke Sekarang Kalau kita Pengen punya Sambungan ke internet Otomatis Kita bisa set Interface Ethernet 1 Sebagai One nya Ke internetnya Cara nge-setnya Di IPv6 DHCP client Jadi dia minta Kedepan IP nya berapa Tapi mintanya Pakai DHCP Kalau yang ini DHCP client Dia minta Pakai DHCP Bukan RA Ini minta Atau Pilihan yang lain Kita bikin IP nya static Versi 6 nya Boleh Cara bikin static Kalau ini kan DHCP client Kalau ini IP versi 6 Address Add Address nya berapa Interface nya berapa Advertise Bahwa saya pakai IP itu Itu static tuh Oke Static berarti Kita tanemin Static IP nya segitu Kalau DHCP sama RA IP nya langsung otomatis Tapi bisa random Bentar Nomor nya bisa Setelah mati Karena kita Nggak ada Sambungan ke internet Set ini saya skip Ini saya skip Dua ini saya skip Nggak dipakai Nah sekarang kita mulai masuk ke sini Oh ini kalau di ACP Kita akan set Ke bridge nya Bridge nya Bridge interface bridge ini Saya akan set IP nya Kita lihat dulu ya IP versi 6 Address print Oh sudah itu ya Cuma ada FA 8 ya Oke sekarang saya akan set Di bridge nya Saya akan set ini Sudah Coba kita lihat IP versi 6 Address print Tambah ya Yang bawah 2012 1234 5678 Titik 2.21 Oke Diset dari sini nih Ini ya Sudah Sekarang Di bridge nya juga Saya akan tambahkan di bridge Supaya Dia akan Ngasih tahu Ke semua Komputer yang ada Di LAN Bahwa saya ada router Oke Jadi saya akan set ini Copy Terus saya Paste di sini Sudah Diar router RDS Sudah Cuman gitu doang Ini kalau Sudah ngerasain Tadi sudah Ngelihat yang Settingan IP versi 4 Tadi Lebih ribet Versi 6 Cuman gini doang Sudah Jadi dia cuman Ngeset IP nya Berapa Terus Aktifin RA Selesai Ini saya Kasih perbandingannya Dengan Ini ya Dengan IP versi 4 Mikrotik Ini Ini sama Bridge Oke Kita harus nge-set Address nya Versi 4 Berapa Kita harus set juga Gateway nya berapa Kita harus set DNS server nya berapa Segala macem Firewall nya kayak gimana Kalau di versi 6 Firewall jadi Butuh gak butuh Kalau di versi 4 Butuh banget firewall Nut ini dibutuhin banget Karena IP nya kehabisan Kalau versi 6 Nut gak dibutuhin lagi Karena IP nya banyak Jadi Salah satu fungsi Nut adalah Buat ngirit IP address Nah Kalau kita Karena kita gak mau ngirit Ya udah Udah gitu Harus bisa Set DHCP server Kayak gini caranya Perintahnya panjang ya Kalau yang ini Perintahnya pendek banget Cuman dua kalimat sih Sebenernya Cuman ini yang doang Cuman ini Sama ini aja Yang diaktifin Sisanya didiemin juga Gak apa-apa sih Beres ya Udah Yang atas ini Kalau kita mau pakai DHCP Karena saya tidak Pakai DHCP Saya langsung Loncat kesini Sama ini Jadi dua kalimat aja Selesai Yang tadi Para Jadi kalau udah Ngerti IP versi 6 Akan milih IP versi 6 Daripada versi 4 Sebetulnya Cuman kalau yang gak ngerti Takut duluan Wah versi 6 Baru Wah susah Ya udah mabok deh Senyum-senyum Itu gini Kalau mau senyum Itu gini Berarti ada Kesempatan kerja Mereka kan masih bodo-bodo Kita yang pintar Jadi Ya karena mereka kan Enggak kuliah di ITTS Jadi gimana Ya susah Emang rada arogansi Minta ditabok Oke Sekarang ini kondisi Udah nyala Ingat ininya Gini ya 2002 123 5678 1234 578 Oke sekarang saya punya 2 2 PC PC 1 PC 2 Oke Kita coba Bisa gak nyambung Ini percobaan sih Lupa bisa Pak kagaknya Saya Tambungin ke sini aja ya Sini Saya sambungin Saya gak pake ke Ethernet nolnya Gak dipake Soalnya Ethernet nol Dialokasikan buat Sambungan ke internet Sebentar yang ini Yang lokalnya Disini aja Sekarang saya nyalain PC 1 Eh salah Saya nyalain PC 2 Oke Sekarang saya Mana sih Oh belum saya masukin Oke Sekarang saya masuk ke konsolnya Lupa tadi Konsol ya Kok gak ada dari tadi Belum masuk konsol Mana dia Ini dia konsol Masuk ya Oke Ini PC Buat testing-testing aja Yang ada di KNX3 Oke Bisa kita set IP versi Kalau ada di ACP server Bisa gini Di ACP Gini Dia minta IP Tapi di ACP nya kan Gak dipasang Jadi gak bisa minta IP Saya harus nge-set IP versi Bentar Saya mau set dulu Ini prefixnya Slash 64 ya Oke Sekarang saya akan Set IP 2002 1234 5678 Titik 22 Yang ini satu ya Putra satu Saya bikin 2 Slash 64 2002 1234 5678 Titik 2 Titik 21 Kita coba Pink Pink Kalau versi 4 ya Cuma pake versi 4 doang Nulisnya Ini sekarang versi 6 Pink 2002 Titik 2 1234 Titik 2 5678 Titik 2 Titik 2 Satu Nyambung ya Udah cuma gitu doang Beres ya Coba Sekarang kita coba Coba Cek yang Komputer yang satu lagi Bentar 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 Ini Masuk ke konsolnya Ini PC 2 ya Oke IP 2002 1234 5678 Titik 2 Titik 2 Satu udah dipake Dua udah dipake Tiga ya Slash 64 2002 Gateway nya 1234 5678 Titik 2 Titik 2 Satu Oke Coba kita ping 2002 1234 5678 Titik 2 Titik 2 Satu Hidup Titik 2 Titik 2 Titik 2 Hidup Beres ya Coba kita ping Lagi dari sebelah sini Titik 2 Titik 2 Titik 2 Tiga Hidup Beres ya Gampang ya Oke Sekarang kita Bikin yang lebih seru lagi Kita bikin yang seru lagi Tambahin router tambahan Mana dia Mana router gue Ini dia Dengan mikrotik 1 Saya mikrotik 2 Saya naikin kesini Oke Saya set Ethernet nolnya Nyambung kesini Ke LAN nya dia Beres ya Udah Terus Saya Start Terus Saya tambahin PC disini Mana dia PC lagi Saya punya PC 3 Disini Saya sambung ya Saya lagi pengen percobaan sih Sebenarnya lagi pengen nyoba Coba Bisa gak ya Jadi Jaringan disini Bisa gak Gak bisa Harusnya Lagi pengen Satu Satu Kode area sama disini Sebenarnya Bisa gak Kalau beda Kode area bisa Cuman Konsekuensinya Antar router Harus saling kasih tau Saya kode area nya berapa Ini Ini gue lagi pengen Supaya Kode area nya Sama Tapi beda router Bisa gak ya Ini percobaan aja Iseng Kalo kadang-kadang gitu Kalo lagi iseng Kita nyobain Nyobainya di kelas lagi Lagi itu mahasiswa yang bingung sendiri Ini nyobain apaan sih Oke Sekarang saya akan coba Masuk ke sini Mikrotik 2 Konso Masuk ke mikrotik 2 Ini udah masuk mikrotik 2 Saya geser dulu Biar ada Sebelahan Admin Masuk Ctrl C IP versi 6 Address print Oh belum aktif ya Sistem Apa tadi Package Enable IPv6 Oke Sistem Reset Kepaksa Puting lagi Lupa Bahwa dia gak ada IPv6 nya Biar sekalian kagok Yang Mikrotik 3 Saya ituin juga lah Mana sih tadi Gak disambung kemana-mana Saya cuma buat Pengen ngaktifin dong Eh Masih start Start dulu ya Start Saya pengen tambahin IPv6 di Mikrotik 3 Supaya nanti Kalau mau nguntung Antik oprek Sudah siap lagi Jadi mikrotik ini Bawaannya Gak ada IPv6 nya Belum aktif Bawaannya dia Jadi dia pakai versi 4 Nah Kalau kita mau aktifin Kita harus ngeaktifin Sini kepaksa Oke Caranya cuma Sistem Itu aja Oke Masuk Kontrol C Sistem Sistem Package Enable IPv6 Oke Sistem Shutdown aja lah Yes Saya shutdown ya Soalnya Ini kan router 3 Gak dipakai sih Jadi ini saya buang Tapi Kondisi IPv6 nya Udah aktif sih sebenarnya Sudah Ini buang Oke Sekarang saya harus Masuk Ini udah dimasukin Oke Admin Kontrol C IPv6 Address print Dia masih belum dapet IP dari Sini ya Dari Router 1 belum Bisa gak dia dapet Ini saya set dulu ya Di interface nya Tapi disable nya gak Saya yesin Soalnya saya pengen Dia dapetin IP Versi 6 Ini saya masuk ke Mikrotik 2 Saya paste disini Oke Coba Dapet gak Print Saya paksa Seperti yang ini ya Oops 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 Oh No pun No pun Special Kenapa gak mau ya IP versi 6 Print Eh salah Address Address Masih gak dapet IP address nih Apa harus gue kasih static ya Oh Coba ini ya Ini percobaan ya Oke Saya akan coba minta Oh ini dia nih Ini Ini saya akan Kasih yang ini Api versi 7 setting Accept Accept Router Exorcism Yes Bentar 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 Coba ini nih Ini percobaan Bisa gak Saya dapetin Alokasi Ini lagi Nyoba nih Oke Ini kira-kira Kalimatnya gini nih Atau saya Dua sekaligus Saya nyalain lah Gak tau Mana yang dapet Soalnya Dia gak ada Di ACP Servernya Oke Jadi saya jalan ini Api versi 6 Di ACP client Request Address Sama prefix Di interface Ethernet 1 Nah ini Ethernet 1 Berarti saya harus Sambungin ke Ethernet 1 Dari sini Ini Nyambungnya kemana nih Oh bener Udah Ethernet 1 Yang nyambung Oke Coba kita cek sekarang Dapet IP nya Berapa dia IP versi 6 Address Print Nah masih gak dapet Gumaha Tidak dapet ini Padahal udah request Jadi ini Saya lagi minta Sebenarnya Oh gak dikasih Soalnya 64 Gak dikasih sama dia Gak dikasih Jadi gak dikasih nih Jadi ini yang ini Perintah ini Dia minta IP ke router Di atasnya Gak dikasih-kasih Karena diatasnya Cuma punya alokasi Slash 64 Jadi salah setting Sebetulnya yang diatasnya Diatasnya Harusnya kita bikin Slash nya jangan 64 Slash 48 Oke 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 Gerti Oke 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 Ini percobaan ya Gak tahu benar atau salah Namanya juga percobaan ini kan one saya rubah ini ya ini yang router 1 ya jadi saya akan coba kasih perintah gini IP version 6 address add address 2001.2.21 slash 48 interface bridge 1 advertise yes oh wala gak mau dia gak mau kalau 48 64 harusnya bisa 48 cuma dia gak mau brengsek yaudah 64 tapi dia advertise ngasih tau ke bridge nya bahwa saya IP nya ini 2001.2.21 coba kita lihat sekarang di mikrotik sini dapat enggak sekarang masih gak dapet masih gak dapet gimana caranya biar dapat ya barulah dikasih perintah di sebelah sini oh perintahnya salah bentar-bentar eh salah mana salah ini salah disini salah salah oke sebentar-bentar lagi pusing nih ini di router 1 udah diset ini ya bridge 1 udah ya harusnya dia dapat kok gak mau ya pusing pusing settingnya paling abang sih static sih tapi ini ntar interface gak mau deh interface gak mau nd nd interface interface ini lagi di mikrotik 2 ya ether 1 coba coba ini aja mau gak oke IP versi 6 masih gak mau dapet IP dari sananya masih gak mau dapet nih versi 6nya masih gagal nih oke kalau gak kepakas main static aja ya putus asa ini judulnya putus asa tapi yang tadi yang visi 1 visi 2 udah bisa jalan oke atau sementara saya saya loncat yang ini kita masuk ke yang yang udah saya pasti jalan dulu ya ya sa kalau lagi eksperimen suka ngaco ini kita cobain ini ada dua protokol yang biasanya dipakai yang satu BGP biasanya dipakai di provider satu lagi SPF biasanya ditaruh di sekolah atau kantor yang punya banyak router punya banyak gedung oke jadi kita bisa milih mau pakai SPF atau BGP kalau kita mau kerja di internet kita makanya BGP internet itu maksudnya di provider ya di telekomsel di apa kita pakai BGP semua nah saya akan kasih lihat BGP disini tapi BGP nya buat IP versi 6 dan versi 4 sekaligus dua IP itu jalan sekaligus oke disini ada BGP sederhana oke ini ada ISP1 ISP2 ini ISP3 oke nah kita akan bikin sambungan ini sambungannya pakai versi 4 tapi nanti ada versi 6 nya juga ini interface nya ada versi 4 ada versi 6 oke nah sekarang kita bikin sambungan dulu ya kalau tadi yang versi 4 nya jalan di kelas tadi pagi tapi sekarang agak lebih rumit dikit karena versi 4 dan versi 6 jalan sekaligus oke nah ini supaya bisa jalan saya harus ngikutin yang ini persis ini ya eh mana sih sambungannya ini dia saya akan bikin jadi ini eksperimen yang ini gagal sementara ini gagal ini di oops Thunderbird thank you oke ini emailnya oh no oke ini dimatiin dulu delete ini delete ini delete ini delete ini delete kita punya mikrotik 1 mikrotik 2 kita punya 3 router mikrotik kok gak mau di klik oke delete sekarang kita klik 3 ada di sebelah sini oke dan kita lihat contekannya dulu oke router 1 ethernet 0 masukin ke router 3 ethernet 0 gitu ya udah ya ini ya ethernet 0 masukin router 3 ethernet 0 ethernet 1 nya masukin router 2 ethernet 0 ethernet 1 eh salah klik dulu ethernet 1 masukin ke router 2 ethernet 1 ya terus disini ethernet 2 sama 3 nya masuk ke LAN LAN itu saya sambungin PC sekarang ethernet 2 0 router 2 ethernet 0 masukin ke router 3 ethernet 1 masuknya masuk ya klik udah kondisinya si mikrotik yang router 3 masih mati saya start nyalain oke saya harus mastiin semuanya konsolnya saya bikin ini bentar konsolnya ini sistem reset di ini sistem reset ini masukin lagi sistem reset yes ini saya buang close ini saya buang close saya akan buka ini jadi saya punya mikrotik 1 mikrotik 1 mikrotik 2 kemudian saya punya mikrotik 8 salah mikrotik 3 kita start oke eh salah udah start kita masukin konsol jadi kita punya mikrotik 1 mikrotik 2 mikrotik 3 admin kosong kontrol C disini admin kosong no kontrol C admin kosong no kontrol C oke udah masuk semua ya ini masuk 3 masuk oke sekarang saya harus set saya akan set IP addressnya ini sambungan udah beres ngikutin yang ini kita akan masuk IP addressnya di router 1 kita set ethernet 1 192.98.11 ethernet 2 192.98.31 ethernet 3 10.100.101 ethernet 4 10.100.201 IP versinya versi 6 yang dibikin mirip banget cuman dia versi 6 2001 192.18.1 titik 2 titik 2 1 mirip banget sampai yang ini bawahnya mirip semua oke jadi biar cepat saya copy paste ini di kanan copy ini router 1 ya router 1 gak boleh salah paste masuk udah kalau mau ngecek IP versinya berapa aja IP address adres print itu versi 4 yang keluar IP v6 adres print keluar IP versi 6 nya sekarang kita akan kerjain lagi buat router 2 nya ini versi 4 versi 6 kopas aja klik kanan copy paste oke terang ini juga sama nama it's sorry salah klik kanan copy paste itu udah di set IP nya paling gampang tuh ngeliatnya gini ini kan 192 18 11 kemudian besar dia akan nyambung ke 192 18 12 coba ping ke 192 18 12 192 nyambung ya ini 31 masuk ke 32 nyambung yaudah yaudah nyambung semua sekarang kita akan terusin BGP nya diaktifin kalau di versi 4 dia cuma sampai sini aja kalau yang ini ditambahin lagi bahwa dia punya remote yang versi 6 dia akan broadcast sampai versi 4 sama versi 6 sekaligus di sini kasih tau ada yang di broadcast dia kasih tau dia akan broadcast versi 4 sama versi 6 terus dia akan kasih tau juga bahwa ini versi 4 networknya ini versi 6 networknya ini saya kirim copy masuk sini paste oke terus disini yang sini juga ini yang buat router 2 sambung sekarang buat router 3 disini oke sekarang urusannya dengan komputer yang ada di belakangnya oh sorry oh sorry salah clip ini saya gedein dulu saya punya PC 1 PC 2 PC 2 PC 3 oke saya akan sambungin ini ke sini saya sambungin ini ke sini saya sambungin ini ke ethernet 2 semua ethernet 2 tuh IP nya adalah kalau kita lihat kalau kita lihat ethernet yang 2 IP nya adalah yang ini 1 ethernet 2 jadi ethernet 3 kalau disininya ya 2001 1010 101 berarti kita 100 berapa bukan 1 saya akan coba saya akan coba set disini oh PC nya belum dinyalain saya akan nyalain dulu semuanya PC 1 2 3 nyala semua ini nyala sekarang saya akan masuk ke konsolnya konsol 1 konsol 2 konsol 3 oke sekarang saya akan masuk disini nih pada PC 1 IP 2001 titik 2 100 eh 10 100 100 routernya 1 kita kasih misalnya 100 slash 64 gateway nya 2001 10 100 101 oke coba ping ke 2001 10 100 101 hidup dia sendiri 10 100 100 100 dia sendiri 100 hidup dia ping sendiri yang disini IP IP 10 10 10 10 1 slash 64 10 10 10 10 eh sorry salah 10 1 coba ping ke eh salah kan gak boleh ini gak boleh ini harus 100 gak boleh sama gitu ya coba ping 10 eh salah kan udah error soalnya nih harus tambahin 2001 2001 titik ini 2001 titik gitu ya coba ping ke 2001 10 10 10 1 hidup ya coba ping keseberang 100 100 100 kan tadi 10 100 101 101 tidak mau kita cek dulu IPv6 root print ini udah ada sambungan nih sebetulnya nih yang BB DB 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 itu tambahan secara dynamic 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 itu udah dari dari ini ya dia itu dynamic B itu dari BGP gitu ya kalau yang C gede itu dia dapetnya connect artinya kita set manual tapi dia udah dapet IP nya tapi kenapa gak mau nyebrang oh 100 nya masih gak beres nih ini 10 10 10 101 jalan tapi yang 100 gak beres dia yang 100 gak beres tapi yang beres 2 nih ini 2 ini beres ini kan gak ada nih routing ke 10 10 10 100 100 gak ada nih kan kacau kenapa ya gak ada ya ini settingnya diatas ini kenapa routingnya ilang Bego aduh parah ini kenapa ilang ya kalau ini 2 ini jalan sih ini 2 jalan yang satu ini gak jalan kenapa tidak jalan padahal caranya sama persis ini sama ini sama ini sama coba kalau saya paste ulang gimana ini paste ulang ini gila sudah diaksis semua kalau routing gak 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 jalan tapi yang 2 ini jalan sih 2 ini jalan kita coba di 2 aja berarti saya harus masukin ke sini IP di 2001 10 1 1 1 1 slash 64 2 eh jangan 1 ujungnya 100 slash 64 2001 10 1 1 1 coba ping 2001 10 1 1 1 hidup oke kalau saya ping ke 10 10 1 gak hidup wah eh iya 10 11 ya 100 hidup eh oh ini lokal jadi bener dia bener routingnya bener ini bener ini IP V6 address print oh yang ini gak jalan nih ini gak jalan nih BGPnya gak jalan yang diketik 2 iya iya eksis tuh jalan bisa hilang tapi hilang tadi ya rese deh coba nah susah lah coba kalau pakai versi 4 doang ya 10 100 100 oh harus diset dulu IP versi 4 nya belum diset ini setnya lagi versi 6 soalnya kita set bentar ya IP 10 100 100 100 24 IP nya 10 100 101 oke coba IP 10 10 10 10 10 100 124 bitway nya 10 10 10 1 oke coba yang disini ini kita versi 4 yang ini bukan versi 6 IP 10 11 100 24 10 11 1 coba ping 192 1 eh salah 10 11 1 hidup 10 10 11 hidup 10 10 100 101 hidup jadi yang versi 4 nya sih bisa ping dari ujung ke ujung jadi tadi ini kalau satu masih mesin masih router ya kalau 100 ini udah masuk ke PC di belakang router kalau yang ini 100 PC di belakang router connect juga kalau yang ini PC di belakang router connect jadi versi 4 connect versi 6 nya gak connect gak tau kenapa jadi kira-kira kayak gitulah versi 6 nya gak beres tapi versi 4 nya jalan nah dengan kondisi seperti itu kita bisa main-main misalnya kayak gini sih kalau tadi mainnya gini ini dicabut misalnya kita ping dari PC 1 ke PC 2 oke karena dia pakai BGP dia berusaha nyari jalur yang cepat jalur cepat adalah dari sini masuk ke micro 1, micro 3, terus ke sini kalau ini kondisinya diputus dia harus nyari tabel routing lagi dia ngerouting ke sini dia muter tapi butuh waktu 2 menit kali ya 2 menit kayaknya baru dia bisa muter benar gitu jadi itu otomatis sih tapi ya ternyata yang jalan yang versi 4 nya versi 6 nya belum beres tapi udah ada saya tuh curiga sih kalau pakai komputer biasa soalnya jalan PC virtual yang ini rada blow on soalnya dia itu kira-kira terus minggu depan kan ini ya masih kuliah sekali